Di perencanaannya atau planningnya juga harus terarah sahabatnya Kita mau menanam apa, apa yang harus kita siapkan itu harus kita pikirkan sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani selamat pagi Jumpa kembali bersama Maman Channel Production Pagi ini di tengah-tengah suasana ngopi pagi Ada yang komentar katanya caranya ribet Pagi ini admin akan praktekan melakukan pemupukan dengan cara yang sangat mudah Tapi admin mau jelaskan dulu ke teman-teman semua Kenapa admin membuat video yang sedikit kelihatan ribet sahabat ya Untuk pemupuk dasar tentunya teman-teman harus benar-benar teliti ya Kita harus benar-benar menyajikan media tanam yang baik untuk tanaman kita sahabat Karena kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan Tentunya banyak yang sering terjadi sahabat Misalnya daun keriting Layupusarium Nah itu perlu kita hindari Dengan cara membuat media tanam yang baik sahabat Nah makanya video yang barusan admin upload itu Agak sedikit ribet Karena kita antisipasi bagaimana caranya Agar ketika media tanam Kita tanami dengan tanaman Tanamannya tumbuh subur sahabat Nah seperti yang ini Ini udah hari ke-12 sahabat ya Tapi alhamdulillah tanamannya sudah subur sahabat Dan kita alhamdulillah tidak menemukan kendala sahabat ya Dari pembuatan media tanam sampai saat ini sahabat Nah bisa kita lihat sahabat ya Tanamannya alhamdulillah tumbuh dengan baik sahabat Nah kenapa pada video tadi kita kasih trichoderma Kita kasih jakaba Kita kasih juga asam humat Karena Tricoderma bisa menekan pusarium sahabat Jakaba juga bisa menekan pusarium Dan juga bisa mempercepat pertumbuhan tanaman sahabat Nah sahabat tani Jadi apa yang kita lakukan Untuk membuat pupuk dasar Itu karena sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya Ketika kita menanam sahabat ya Nah daripada ribet di akhir Lebih baik ribet di awal Kita sajikan saja Media tanam ini yang bagus Yang kaya akan mikroorganisme Kaya akan unsur hara Supaya unsur hara di media tanam kita Lebih tersedia Sekaligus mikroorganisme Pada lahan kita Itu kompleks ya Kalau mikroorganisme kompleks Maka Tanah akan gembur Tanah gembur Otomatis Tanaman akan subur sahabat Nah sahabat tani Itulah sebabnya Admin Mengedukasi ke teman-teman semua Menciptakan Media tanam Yang subur Karena kita sudah mengamati Dalam beberapa kali menanam Itu memang seharusnya Dari awal Untuk menyuburkan tanah dan tanaman Dari membuat media tanamnya Jadi bukan setelah menanam baru kita pikirkan Bagaimana cara menyuburkan tanaman Tapi sebelum menanam pun sudah kita pikirkan ya Planning juga penting Di bidang pertanian sahabat Media tanam ini juga sama Ini menggunakan bahan-bahan yang Dibilang ribet itu Tapi alhamdulillah kan 12 hari setelah pindah tanam Tanaman ini juga Bagus sahabat ya Nah dari sinilah Kita belajar Bagaimana cara Membuat media tanam Yang subur Supaya Menghasilkan Tanaman yang subur Karena Tanaman yang subur Itu adalah cerminan dari Tanah yang subur Kalau tanahnya subur Tanamannya Tentu subur Sahabat ya Bahkan Bisa dibilang Kendalanya Hanya sedikit Sahabat ya Kita hanya Menambah Nutrisi saja nantinya Dan juga Perawatan insektisida Dan Pungisida Pencegahan Dan alhamdulillah Konten admin Yang kemarin-kemarin itu Kita membuat insektisida Dari Biologi Juga alhamdulillah Walaupun Caranya ribet Cara isolasinya Cara aplikasinya Tapi Alhamdulillah Hasilnya seperti ini Alhamdulillah Tanaman kita Baik-baik saja Tidak ada Hama yang Mendekat Sahabat ya Nah Inilah Pemaparan admin Untuk Menjawab Yang komentar Ribet Tadi pagi ya Ketika admin ngopi Nah Ribet di awal Kan Akhirnya Enjoy kita Seperti ini Mulsa juga ya Jadi Karena dengan adanya Mulsa Kita Tidak ngoret-ngoret lagi Tanah tetap lembab Ya Ini dari bidang mulsa aja Belum dari mikroorganisme Sahabat ya Nah inilah Tujuannya Kita Edukasi Membuat Media tanam Dan juga Membuat Pupuk Tujuannya ya Untuk Akhirnya gitu ya Supaya happy ending Sahabat ya Oke sahabat Tani Walaupun Admin sudah Bagikan tutorial Yang ribet-ribet Tapi admin Akan Bagikan juga Cara yang mudah Ya Untuk yang mudahnya Begini sahabat Tanaman Itu Pupuknya Sebetulnya Tanaman itu sendiri Bahkan Pupuk yang terbaik Adalah Dari Tanaman itu sendiri Misalnya Timun Kita Memupuknya Dengan Timun ya Misalkan Dengan Buah timun Kalau untuk Belebat buahnya Nah pada hari ini Admin akan Bagikan ke teman-teman semua Karena admin ini Menenam cabai Maka Pupuknya Kita cari Yang mirip cabai Sahabat Nah ini Rumput yang mirip cabai Sahabat Daunnya mirip cabai Disini admin bawa Akar Batang Dan daunnya Sahabat Nah seperti ini Ini kita Ini kita akan Gunakan untuk Memupuk Dengan tanpa Fermentasi Tanpa ribet Langsung digunakan Saja Jadi walaupun admin Membuat video Yang ribet Bukan berarti admin Tidak bisa Membuat Pupuk yang mudah Sahabat Nah ini Yang seperti ini Ini bisa kita gunakan Karena ini sudah memenuhi unsur Sahabat Untuk kalium Ini di akar Untuk Pospat Ini di batang Untuk nitrogen Di daun Sahabat Jadi semuanya ada disini Nah cuma kita gunakan Rumputnya yang Baik-baik saja Yang seperti ini Yang ada bercak ini Ini kita jangan gunakan Sahabat Nah untuk mikroba Juga bisa kita Menggunakan Akar-akaran Sahabat Nah seperti ini Ini adalah Akar lateng Sahabat Nah untuk mikroba Juga tidak ribet Sahabat Bisa menggunakan Akar Seperti ini Sahabat Ini adalah Akar lateng Sahabat Nah di akar lateng ini Banyak Putih-putih Seperti ini Nah ini bisa kita Manfaatkan sebagai Mikroorganismenya Sahabat Sekarang Kita bisa membuat Pupuk seperti ini Ini dari Akar ya Dan tanahnya Nah kemudian Ini bisa kita kasih makan Ya Seperti pembuatan Yang tadi pagi itu Pembuatan kompos Yang tadi pagi Nah ini sangat mudah sekali Nah kita tinggal Tambah saja Dengan gula merah Di sini Di akar ini Sahabat Nah ini Tujuannya untuk Mengaktifkan Mikrobanya Nah ini Kita kasih sedikit saja Tidak apa-apa Karena ini cuma Satu kali pemupukan Admin praktekan Teman-teman Supaya teman-teman Tercerahkan Nah ini Gula dan tanah ini Kita remas Bersama air Sahabat ya Tujuannya apa Supaya Mikroorganisme Yang ada pada akar Lateng ini Aktif Sahabat Nah ini Ini dalam sisi Menyediakan Mikroorganisme Untuk Media tanam kita Nah selanjutnya Kita bisa Remas Daun Batang Dan akar ini Bersama air Sahabat Untuk kita manfaatkan Memupuk Tanaman kita Di sini unsurnya Sudah lengkap Sahabat Nitrogen ada Pada daunnya Fosfat juga ada Pada batangnya Dan kalium Ada pada akarnya Sahabat ya Ini tanpa fermentasi Bisa langsung Di aplikasikan Sahabat ya Nah sekarang Imin akan Buktikan ke teman-teman Akan admin Aplikasikan ini Pada Tanaman KB Sahabat ya Nah dari remasan ini Kita tinggal Siramkan aja Pada Media tanam kita Sahabat Ini admin Alhamdulillah Menyiram Tanaman ini Teman-teman Jadi sekalian Admin berbagi Pengalaman ya Nah seperti ini Sahabat Untuk aplikasinya Sangat mudah sekali Tanpa fermentasi Kalau untuk yang ini Sahabat ya Nah Alhamdulillah Tanamannya juga Subur Sahabat ya Jadi untuk Pupuk hari ini Ini mewakili NPK ya Karena Dari daun Batang dan akar Sahabat ya Dan ini aman Sahabat ya Oke sahabat ini Seperti ini saja Untuk share Hari ini Semoga Ini bermanfaat Bagi teman-teman Yang mau bertanya Monggo Tulis di kolom komentar Admin Akhiri Wabilahitopik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih telah menonton